Baik, kita berjumpa lagi, teman-teman semua. Selamat pagi. Kita basah di kapal. Tidak ada kata-kata berpisah. Pengetahuan saya setiap naik kapal begitu istilahnya, sampai berjumpa lagi. Ini berlaku untuk semua kapal, semua pelaut di seluruh dunia ya. Seaman never say goodbye. Artinya seorang pelaut tidak pernah mengatakan selamat tinggal. Tetapi see you again atau see you next week, see you next month, see you next year. Dan seterusnya kita berusaha berharap untuk sampai berjumpa kembali. Demikian teman-teman seprofesi, maritim, notika, teknika, setelah laksana bidang manajemen di daerah maupun di laut, seluruh Indonesia dan saudara-saudara aku semua, yang tentu tidak bisa kami sebut satu persatu, yang sangat kami banggakan. Tentu juga kepada adik-adik kami yang masih dalam pendidikan, masih menjadi taruna, taruni, di sekolah manapun kalian berada. Masa depan Anda sangat hebat. Karena akan dipercaya oleh pemilik kapal yang harganya ratusan miliar. Ada yang puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliun. Langkah bahagianya kalau kita dipercaya dengan aset yang sangat mahal, dan tentu imbalannya juga dengan kepercayaan yang besar, dengan jabatan yang besar, gaji yang besar. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, sejahtera. Demikian kita pada akhir bulan, akhir tahun 2021, di bulan Desember ini, tanggal 11, pasti kita syukuri kalau kita masih hidup, masih sehat. Sekali lagi, di channel yang ke-10 ini dari channel H, kita masih berusaha untuk mencegah keselakaan apapun yang di atas kapal. Tentu tidak bisa tidak harus ada suntian manajemen bersama, baik pemilik kapal, baik dari bilo klasifikasi, baik dari regulator kita, hingga kami hormati para lautur jahat pelabuhan dan semua staffnya, juga semua teman-teman yang ada di kapal dan manajemen pemilik muatan. Saya tampilkan turbochase. Ini turbochase yang terbesar yang pernah saya jalani, pernah saya rawat, di BTR 600, cukup besar sekali, untuk menggerakkan double turbochase dengan untuk menggerakkan mesin diesel 2-tuck, 20 ribu horsepower, 7 silinder. Dan dengan turbochase ini akan meningkatkan tenaga kurang lebih 30% yang dimiliki oleh mesin itu. Jadi peranan ini buat para Nakoda maupun KKM 01 juga harus paham bahwa ada satu pesawat yang bisa meningkatkan kinerja mesin induk 30%. Ini sudah saya presentasikan di dua seminar internasional tentang peranan exos gas turbochase. Tentu di modul Bravo bisa lebih jelas lagi, Bravo itu maksudnya di mesin diesel penggerak utama kapal kami kuraikan agak panjang lebar. Ini ada sebagai contoh kepada teman-teman semua yang mempertanyakan kenapa turbochase ada di sini, padahal pelajaran manajemen. Tanpa manajemen yang baik, turbochase ini contohnya saja 2 tahun setengah sekali, intermediate class of PR harus di-balancing, di-service semuanya. Apabila ada kelainan ya perlu ada pengantian. Setiap 5 tahun sekali harus lagi ya. Jadi 5 tahun ini 2 kali service. Kalau 5 tahun perlu pengantian daringnya, karena ini akan meningkatkan kinerja mesin. Jangan sampai ragu-ragu, baik dari para top management di kapal, juga top management yang di perusahaan pelayaran pemilik kapal. Juga biroklasifikasi ikut berperan aktif. Ini juga ya, ini turbin cargo pump. Jadi untuk crude oil pump. Kehandalan tanker itu bukan untuk kecepatannya saja. Kalau tadi mengenai kecepatan, ini di pelabuhan bongkar atau muat, itu harus performa itu akan kelihatan. Ini cargo pump mampu untuk membongkar muatan selama 36 jam. Biar kapal yang 10 ribu ton, 100 ribu ton, 400 ribu ton. Jadi memang rumusnya cargo pump-nya itu harus menjadi handalan. Kalau muat, dia harus muat itu dari jarat sekitar 20 jam. Tetapi untuk bungkar muatan paling tidak itu 36 jam atau tambah lain-lain, ya 40 jam ya. Itu dengan lebih dari 2 hari kapal sudah selesai bungkar muatan. Ini adalah performa ringkar. Walaupun kapal yang cepat, kalau bungkar muatannya tidak cepat waktu, ya menurunkan performa kapal. Setiap buku yang sudah kami jalankan, termasuk usulan UMR ini ada 7, ini yang ke-8, akan berlanjut lagi ya. manajemen limit control ini dan seterusnya, sampai listrik, asuransi, dan sip kontrol. Ini adalah bagian yang rencana kami sampaikan kepada teman-teman yang mau berkontribusi membuka channel YouTube kami. Ya tentu bedah buku ini tidak akan pernah habis. Kalau sudah habis pun saya akan berusaha mengutip sepengetahuan saya untuk bagian-bagian notika atau teknika yang belum terkepas yang terkait dengan performa kapal. Dukungan Anda sangat berhati, silahkan klik tombol subscribe, jika pada waktu kami upload, buku baru dapat informasi yang baik. Tanda like dan berikan kepada teman-teman untuk share ya. Intinya YouTube ini channel gratis. Video ini saya dengan sekelas-kelasnya menyampaikan sebisa kami. Tentu tidak ada kata sempurna. Ya paling tidak saya yakin 70 persen akan meningkatkan performa Anda. Syukur kalau Anda sendiri sudah punya modal sehingga bisa meningkat 80 atau 90 persen sebelum dan sesudah membuka YouTube channel ini. Sehingga sangat berlasan. Dukungan Anda untuk subscribe kami tunggu. Jangan lupa saya duluan sebelum masuk ke pelajaran berikutnya atau informasi berikutnya. Ini sebagai motivasi buat teman-teman. Saya ada di tiga perusahaan yang semuanya memberikan kepercayaan penuh kepada saya. Dan hasilnya juga kami rasakan sampai hari ini. Tiga perusahaan ini yang sangat baik. Kami berterima kasih. Terutama kepada perusahaan negara pertama Siping yang telah memberikan pihak siswa tiga kali. Mulai di tiga, S1, S2. Di samping bekerja, setelah saya dijarat, itulah mulai awal kami berbakti, beramal, transfer ilmu-ilmu kami, pengalaman-pengalaman kami kepada para masinis yang paling bawah, yaitu ahli teknik tingkat lima, kemudian empat, tiga, dua, dan satu. Saat ini saya tahun 2001 akhir ini mengajar ATT1 dari BPTIP ada delapan kelas. Untuk STIP ada empat kelas. Jadi satu kebanggaan kepercayaan kepada kami, kepada saya, untuk mentransbankan. Sedangkan untuk yang lain-lain, boleh melihat di YouTube channel ini. Tentu ya, saya katakan lebih dari 70 persen akan bermanfaat. Tiga perubahan tinggi ini menjadi kebanggaan kami selama hidup. Tentu juga sudah menerbitkan para senior atau para pendahulu yang jauh lebih hebat dibandingkan saya. Tapi saya akan tampil beda dengan YouTube channel yang pertama kali saya lihat. Di dalam YouTube channel baru kali ini, bedah buku sebagai tanggung jawab saya sebagai penulis buku terbanyak di Indonesia. Dengan tiga rekor muri itu memang harus ada kontribusinya, ada hasilnya. Buku-buku itu cukup banyak. Ini baru sebagian saja kami tampilkan. Tentu semuanya sudah berdasa dan terus-menerus. Kalau ada waktu memang edisinya akan kami tambahkan terus. Setidak-tidaknya sudah tiga kali edisi. Sebagai informasi hari ini, tanggal 11 Desember 2021, ini buku MPU mesin diesel penggerak utama sudah kosong di pabriknya. Di penerbitnya kosong untuk yang empat kali atau lima kali. Jadi paling tidak kalau lima kali sudah terjual lima ribu buku. Manajemen perawatan pernah sekali atau dua kali habis. Ya mungkin dua kali. Jadi ini masuk buku terlaris. Dari mesin diesel penggerak utama kapal, kemudian manajemen perawatan kapal. Dan ini saya pakai untuk bahan aljar, untuk manajemen, develop emergency and damage control, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah minggu ini juga sistem kontrol habis. Padahal ini buku baru tergitakan tahun kemarin. Sudah dua kali habis. Ternyata minat untuk memiliki buku eksual juga sangat banyak. Kalau yang sistem kontrol ini ada tiga dosen STP yang menulis. Saya sendiri, kemudian Dr. Abdurrahman MRE, dan yang ketiga adalah Insinyur Tata Suriana. Jadi ini habis. Kami pesan buku ini ternyata habis. Jadi hari ini, tempatnya tanggal 11 Desember, saya pesan 24 buku mesin diesel habis, yang masih ada di manajemen perawatan kapal. Dan satu lagi adalah manajemen keselamatan, keamanan pelayanan awal kapal dan penumpang. Ini tiga penulisnya. Saya sendiri yang mengatas. Kemudian Dr. Hadis Amin Simatupang, MST. Dan yang ketiga adalah Kolonel Laut Widigo MRE. Jadi ada empat buku yang kami pesan pada bulan ini. Yang dua diantaranya masih menunggu cetak ulang. Sekian. Saya harapkan untuk ATT1 khususnya, tadi pagi saya mengajar ATT1, supaya memiliki keempat buku ini. Buku manajemen perawatan kapal, mesin diesel penggerak utama kapal, walaupun di sini terus ATT3. Tapi level Anda adalah, sebagai contoh saja, di taksonomi belum kementerian pendidikan, ATT3 atau diploma 3 itu levelnya adalah mengenal secara umum, menjelaskan secara umum. Dan seterusnya, mengenai fungsi-fungsi dan cara kerjanya. Kalau yang level sarjana atau S1 atau ATT2, itu meningkat sampai ke perhitungan-perhitungan dan analisa-analisa. Sedangkan untuk ATT1 khususnya, itu levelnya adalah penelitian-penelitian dan pemaparan gabungan dengan manajemen apapun. Manajemen dari pemilik kapal, nilai-nilai dari mesin diesel penggerak utama ini. Baik Nagoda maupun KKM juga wajib, supaya performa kapal itu betul-betul hebat. Untuk tren 10 tahun terakhir ini, manajemen atau budaya keselamatan dan keamanan itu menjadi tren. Pelayanan penumpang dan awal kapal ini juga sangat penting. yang berikutnya adalah sistem kontrol. Empat buku ini saya rekomendasikan sebaik-baiknya dimiliki oleh ATT1 dan ANT1. Jadi, final C di top manajemen itu memiliki empat buku ini. Yang lain-lain bisa ditunda dulu, tapi keempat ini merupakan peningkatan performa dari top manajemen di kapal, top manajemen di kantor. Kemudian operation management yang level manajer ke bawah, itu empat ini sebaiknya juga memiliki. Saya bukan promosi, tetapi ini sangat. Minimum 70% performa Anda akan meningkat. Meningkat untuk mentega terjadinya ketelakaan yang di laut, mentega semua ketelakaan yang terjadi, apapun alasannya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan keselamatan yang ada di kapal, terutama jiwa manusia. 50 of life at sea, dan seterusnya. Saya agak berdiri sejenak di sini. Kapal harus layak laut. Tidak semudah itu bahasa ini. Kapal harus layak laut, semua orang bisa bicara seperti ini, bisa dibaca. Semua yang bisa membaca, dari ISD, SMP, SMA, bisa. Tapi tidak semudah itu. Urutan yang bertanggung jawab tentang kapal, saya urutkan supaya mudah. Tidak saling tudeng-menudeng. Ini kesalahan pemilik kapal. Ini kesalahan biroklasifikasi. Oh, ini kesalahan dari sahabandar. Atau kesalahan dari pemilik muatan. Dan kesalahan dari Nagoda serta becerannya. Jadi, manajemen tidak saling menyalahkan. Tetapi sinergi. Kelima-limanya mempunyai top manajemen untuk bergerak. Saya tidak berlebihan pasti sangat mengurangi kesalahan yang ada di laut. Yang terjadi dua dimensi. Kalau di darat ada kesalahan, bisa kabur ke rumah atau ke ator. Tapi kalau di laut, kepada siapa? Aku mengadu. Lagunya begitu. Pada siapa? Aku mengadu. Apalagi tengah laut yang jauh dari pantai. Sedangkan dekat pantai pun, teman-teman yang di darat, maaf kata. Sekali lagi, mohon maaf. Siap untuk menolong saudaranya yang ada di kapal. Sedang mengalami kebakaran, mengalami kapal tenggelam, dan seterusnya. Tidak saling menyalahkan, itu inti dari manajemen. Tetapi melaksanakan sesuai prosedur-prosedur tetap yang ditanangkan dari AIMO, International Maritime Organization, dengan lima komitenya. Legal komite, teknik komite, safety komite, environment komite, dan yang ketiga adalah facilitation komite. Dan di sini juga, buat lima item juga, sebagai pejabat-pejabat tinggi, pejabat menengah, dan semua staffnya juga, yang dipercayakan untuk menjadikan kapal harus layak laut standar AIMO. Nah, setujuan perawatan modern ISAR itu, saya tidak akan berpanjang lebar. Teman-teman bisa membacanya, sistem ini semua sangat penting, dan tidak berdiri sendiri. Tujuan umumnya, juga kita mendalikan, supaya kapal beroperasi secara teratur, dan keselamatannya terjamin, jelas, meningkatkan kemampuan kapal, karena kapal akan dipercaya sampai 25 tahun minimum. Selintas hari pagi, saya juga mengajar di atas 1, bahwa kapal 162 ribu ton, kondisi sudah layak 3 tahun, kami dipercaya mengoperasikan secara manajemen, dan kapal itu sekarang berumur 50 tahun, diperpanjang 5 tahun lagi, karena kondisinya masih bagus. Jadi tidak ada alasan kapal yang berumur 25 tahun, adalah masih muda. Kalau dirawat baik-baik dari awal, dari 0 tahun, tahun pertama, pasti kapal bisa terjamin. Selain hemat biaya, hemat aset, juga bisa dipergunakan untuk yang lain. Menjamin keselamatan perawatan, melaksanakan pekerjaan secara sistematis dan ekonomis, dan seterusnya. besar ini tentu ada kurang lebihnya, tetapi ini sudah sangat dominan, dipakai di seluruh dunia, yaitu sistem perawatan besar. Perkiraan waktu, beban kerja, sistematikanya, kearsipan, jangan dikira kearsipan ini tidak penting. persediaan suku cadang pertahankan, minimum stock level, jadi tidak ada suku cadang yang nil. Kode-kode klasifikasi ini menarik sekali, kalau di kapal top management punya waktu yang banyak, tentu akan menjadi menarik, kalau kita tahu tujuan dari perawatan besar ini. Mudah-mudahan dengan YouTube channel perawatan ada empat pertemuan, pertemuan ke 7, 8, 9, 10 ini akan menghasilkan teman-teman di kapal lebih berani, lebih berubah, lebih mantap. Taksiran saatan beban kerja, beban kerja apapun kalau dipikul bersama-sama lima lembaga tadi tidak ada yang susah untuk memperoleh pengembangan kapal, membantu pengembangan kapal, memperhatikan listrik, dan seterusnya. Oke, kami lanjutkan sistematika, kami enggak bahas, bisa dibaca. Intinya adalah membangun untuk teamwork, baik teamwork orang notika atau orang dek, teamwork orang mesin, teamwork orang steward, dan menjadi satu teamwork besar. Dan kemudian teamwork kapal itu akan menyatukan juga teamwork yang ada di pemilik kapal. Sebenarnya lima lembaga itu tetap akan selagi berbicara tentang kapal, yang masing-masing punya tanggung jawab sekecil apapun, walaupun ada satu persen. Kalau enggak, ya maaf kata, jangan bilang tentang kapal, nyebut pun tabu. Kalau sudah mengatakan tabal itu begini, begitu, ya tanggung jawab Anda apa, dan seterusnya. Aksip hingga Aksipan, ini orang yang di atas tadi. Saya sangat percaya, dan ini saya lakukan hampir di tiap kapal. Aksip hingga Aksipan ini memberikan informasi yang sangat bagus kepada generasi berikutnya. Persediaan Suku Cadang untuk menyiapkan persediaan. Bagaimana pengalaman kami, misalnya kapal ke Filipin 9 hari, ke Amerika 1 bulan, tentu sudah enggak ada orang jualan barang-barang atau Suku Cadang. Jadi selagi masih ada di pelabuhan, atau di pelabuhan berikutnya, kita mintakanlah kekurangan dari Suku Cadang. Tapi jangan sampai permintaan berlebihan atau membeda stok, yang semestinya bisa untuk yang lain, mempelajari kebutuhan beberapa Suku Cadang ini penting. Biroklasifikasi ini juga ada motto. Beliau adalah bertanggung jawab tentang Annual Class Survey. Annual Class Survey ini harus dilakukan dengan sepenuhnya, karena setiap tahun, dan dia tahu riwayat hidupnya, kronologi pasiennya, harga pajak itu pasiennya, jadi biroklasifikasi harus kemudian ada doking maintenance, ada doking repair, dan lain-lain, sampai sesuai prosedur yang harus diperiksa. saya senang sekali menjelaskan ini kalau waktunya cukup panjang sih, seperti di dalam kelas, paling tidak 2 jam. Biroklasifikasi berpegang peran, karena beliau yang tahu riwayatnya mulai dari planning, sebelum dibuatnya kapal, sampai setiap tahun, setiap dua setengah tahun, setiap lima tahun, dan seterusnya, itu-itu saja yang dikerjakan. Sehingga performa kapal itu, walaupun ada di kantor, dia akan tahu. Selama 25 tahun, sampai Special Survey ke-6, dan seterusnya, bahkan kalau bisa sampai 10, sudah memberikan dukungan aset perusahaan atau aset negara, kita bertahan dengan baik. Ini muncul lagi, yang kedua, kalau bad maintenance pada usia 15 tahun, kondisinya di bawah 70%. Tetapi kalau good maintenance, maka kapal dalam usia 25 tahun masih kondisinya 75% ke atas. dan ini masih bisa dipertahankan untuk Special Class Survey yang berikutnya, atau Renewal Class Survey. Jadi sampai umur 30 tahun. Bahkan bisa lebih, yang mengenai kami, kisah nyata ada kapal yang kami rawat secara manajemen yang baik, dan manajemen kapal yang baik, manajemen kelas yang baik, bisa berusia sampai 50 tahun plus. Jadi tidak ada yang mustahil. Kalau 5 lembaga tadi, dari pemilik kapal, biduk klasifikasi, regulator kita, sahabandar, dan pemilik kapal, pemilik muatan, dan kita sebagai yang ada di kapal, bekerja sama dengan satu. Tentunya dengan satu kapal yang selesai laut, tentu kapal bisa sampai 30-40 tahun, dan itu kami buktikan. 90 ribu ton sampai berumur 37 tahun. 65 ribu ton bisa sampai 40 tahun lebih. Tadi yang 162 ribu ton sampai 50 tahun lebih. Kira-kira bukan untuk sombong atau untuk kembur, itu tidak bisa dilakukan oleh salah satu lembaga atau bidang, atau bagian. Hanya orang kapal saja, manajemen kapal tidak bisa. Harus lima-limanya paling tidak bekerja sama untuk menciptakan kapal berumur panjang. Ini adalah annual class survey, intermediate class survey, special class survey. Bisa dibaca, teman-teman. Sebaiknya jangan ada yang tertinggal, dibaca dengan sungguh-sungguh, apabila Anda memang kepingin kapalnya itu baik. Tapi kalau kapalnya nggak baik, atau senang kapal-kapal mogok-mogok, kapal rusak-rusak, kapal kebakaran, kapal tenggelam, ya maaf kata, jangan dibaca ya. Jadi nambah pusing kepala. Khususnya teman-teman yang di laut, para nakkoda yang kami hormati, para pemulim satu, AKM dan Mas Yatu, sebaiknya yang terkait dengan profesi Anda dibacalah dengan sebaik-baiknya. Jangan ada yang tertinggal. Prosedur. Prosedur perawatan ini sudah melalui proses panjang, bukan hanya tiba-tiba. Jadi prosedur-prosedur perawatan-perawatan dan semuanya ini ada artinya. Ini tugas tanggung jawab buat pelaku-pelaku yang di kapal. Kalau ada sesuatu kejadian pasti dapat dikatakan menyimpang dari prosedur. Ini bahasa top management. Kami juga pernah melakukan memberikan informasi yang menyangkut keselakaan. Top management atau direktur, atau direktur utama mengatakan prosedurnya bagaimana Pak Ishak. Kalau sudah sesuatu prosedur ya mungkin hal-hal yang lain yang menyebabkan keselakaan. Tapi kalau umumnya itu karena prosedur. Peraturan perusahaan atau prosedur ya. Peraturan-peraturan ini sebaiknya teman-teman yang masih aktif di kapal, supaya membacanya dengan sungguh-sungguh dan pelan-pelan. Tim perawatan berencana modern. Modern ini artinya bukan baru lahir ya, tapi modern itu artinya sistem perawatan berencana dari zaman dulu masih berlaku, masih ekses sampai hari ini. Jadi terutama untuk kapal-kapal yang lain samudera. Tim perawatan berencana, ini ada 25 ya. Rencana kerja, kontrol persediaan, informasi, industri, tadi sudah. Ya tentu buat teman-teman yang masih ada di kapal, sangat bermanfaat. Tim perawatan modern, ya tadi katakan perawatan modern zaman 50 tahun yang lalu masih dipergunakan, ya tinggal penambahannya ya. Tidak ada yang membasir ya. Kencim perawatan tar ini membuat informasi ini, membuat kartu tugas, membuat pencanaan, dan membuat buku ya. Semuanya dilakukan. Tentu tidak seorang diri. Ya KKM punya staffnya, maksini 1, 2, 3, 4, 5, sampai elektrisen, dan seterusnya. Membuat pertemuan mingguan, bulanan, dan seterusnya. Evaluasi. Nah ini, setelah kita melaksanakan perawatan dan perbaikan mesin kapal, tunjukkan keahlian tiap orang-perorang dari maksinis atau tembak, kemudian lakukanlah evaluasi. Evaluasi demi evaluasi itu untuk meningkatkan atau memperbaiki yang pernah kita buat kesalahan atau kekurangan. Kesalahan bukan berarti untuk mendiskitikan orangnya, tetapi pelaksanaannya. Kemudian penelitian-penelitian ini, bagi tingkat top management, harus melakukan penelitian. Penelitian ini sebetulnya untuk ATT-1, ANT-1. Tetapi bagi teman-teman yang kelas 3, kelas 2, kalau mendiduki posisi di kapal sebagai KKM dan Agoda, itu juga levelnya adalah level penelitian. Jadi bukan hanya miliknya ATT-1 saja. Ini dapat dibuktikan, penelitian manajemen untuk engine room resource management atau IRM maupun BRM itu disatukan semua perwira, baik tingkat 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi untuk jabatan top management harus melaksanakan penelitian, jangan biarkan kerusakan-kerusakan berulang-ulang. Penelitian-penelitian ini kami ambil dari beberapa buku, tidak murni dari saya saja, tetapi melalui buku yang kami pahami sangat baik. Ya, teman-teman semua, baik ada di kita semua, perkiraan manajen ini adalah Rp48.000 horsepower. Tentu harganya kurang lebih bisa mencapai setengah miliar. Nah, ini ada manusia, ada orang kecil di sini, jadi tinggi ini, tingginya mesin ya sekitar 12 meter. Panjangnya juga lumayan ya, sampai 20 meter, harganya mahal. Jangan biarkan mesin yang menjadi kebanggaan kita semua, orang yang membuatnya ini luar biasa. pabriknya luar biasa. Jadi, kita bisa mempelajarinya dengan mudah. Tidak usah mikir bagaimana membuatnya. Tetapi orang mesin yang kerjaannya, dianggap pekerjaan kasar, itu kliren-kliren itu 1.000 mm masih kita hitung. Ya, saya bisa buktikan. Baik untuk kliren, sering maupun semua yang terkait resipoketing ya, piston-piston itu, 1.000 mm. Ada 1.000 kali diameter pistonnya. Nah, ini. Untuk kliren, pros, engkol, juga satu hanya 1.000. Jadi, penelitian ini penting sekali, karena pengukuran beda sedikit saja bisa mengakibatkan kerusakan fatal. Ya, tentu. Ini contoh. Setahu saya sampai hari ini, tipe MANBNW. ya. Ya, saya diakinkan juga. Mohon maaf, ini ada. Oke, Mas Tugijo. Saya masih Zoom kira-kira seperempat jam lagi ya. Saya telepon nanti. Oke, Maaf. Ini ada teman satu angkatan yang secara ya. Saya masih Zoom, nanti saya telepon. Ya. Jadi, untuk horsepower 108.668 horsepower ini adalah mesin yang terbesar saat ini. Untuk horsepower ini adalah terbesar harga mesinnya itu bentuknya seperti tadi, yang 48.000 horsepower. tetapi ini besarnya, powernya dua kali lebih. Harganya diberikan lebih dari 1 triliun. Tidak mungkin aset seharga 1 triliun berumurnya 15 tahun atau 20 tahun ya. Paling sedikit 25 tahun. Perlu diketahui, mesin induk itu jam kerjanya masih sedikit dibandingkan diesel engine generator. apalagi kalau diesel engine-nya ada tiga kapal. Maka, jam kerja untuk diesel engine itu masih sedikit sekali. Dan, mesin induk tidak lebih dari separuhnya. Mungkin hanya 40% dari jam kerjanya mesin diesel generator. Oleh karena itu, mesin induk umumnya pada saat layup masih kondisi bagus. teman-teman bisa melihat, di sini pemakaian bahan bakarnya sekitar 320.000 liter per hari. Jadi, tidak main-main, profesi kita ini wajar. persyaratannya sudah sudah mutlak, ya. SDCW Amandemen 2010 itu mengisaratkan begitu beratnya menjadi pelaut di seluruh dunia. Tetapi, yang saya hibu di channel G, standar upah minimum regulatnya, ini karena teman-teman yang di pejabat-pejabat di pemerintahan tidak memahami betul tentang kapal kapal dan tanggung jawabnya. Jadi, mungkin pemikiran mindsetnya hanya kapal-kapal seperti perahu layar atau kapal-kapal ini agak kecil. Ini mudah-mudahan tidak ada maksud lain menunjukkan bahwa performa performa kru kapal ini luar biasa untuk menjaga aset negara. Baik, perawatan membutuhkan pemahaman yang sama antara manajemen kapal dengan manajemen di kantor. Ini jelas ya, kalau tidak sama tadi, lima topik tadi akan berantakan. Manajemen kapal, manajemen kantor. Ini kami himbau teman-teman nakoda atau master, muling satu, kepala kamar mesin, dan maskin satu, atau yang disebut komite officer. ini menurut manajemen di Eropa, komite officer ini sengada lawan. Kalau empat-empatnya tanda tangan, kemudian cap kapal, tentu manajemen yang di kantor ya harus memperhatikan betul-betul. Manajemen kantor itu adalah pemilik kapal, penyewa kapal, biduk klasifikasi, cabandal, dan seterusnya. Sebaliknya, ini juga manajemen kantor yang mengelola tentang armada dan semua mempelajari kondisi yang keterbatasan teman-teman yang di kapal. Kalau kedua-duanya sinergi, yang manajemen kantor itu ada empat tadi, itu ya mudah-mudahan selain ada bencana alam atau force major, saya kira kapal aman-aman saja. Begitu ini kapal sampai 50 tahun juga ada. Jadi ketelakaan yang berimbas kepada jiwa manusia, tolong diperhatikan baik-baik. Ini adalah tujuan utama dari saya membuat YouTube channel ini berbagi, terutama bagi teman-teman yang masih merasa ingin tergugah secara manajerial. Baik, terakhir sebaik apapun sistem perawatan yang terhadap kapal laut, tetap harus dicukung dengan sistem kearsipan yang menyimpan seluruh arsip dokumen sebagai informasi ya, permesinan dan perlating kapal yang sudah pernah dilakukan perawatan, baik oleh awal kapal siri, kontraktor, dan dari pihak telang kapal. Dokumen tersebut tetap harus diperhatikan sepanjang umur kapal, diperhatikan sampai kapal tersebut dipersituakan. Jadi memang harus memberikan informasi. Setiap penambahan pada pengetahuan yang benar, benar dan baik dan seterusnya, merupakan penambahan kekuatan manusia. Ini yang bicara bukan saya loh ya, Hore Esman, pendiri dan pembiri dari Pren pertama Antioch College. Artinya salah satu tokoh yang dia mempunyai motto seperti ini. Jadi setiap penambahan pada pengetahuan yang benar, merupakan penambahan kekuatan manusia. Jelas ini ya, akan penambahan jabatan, penambahan performa kita, penambahan gaji, dan seterusnya. Kita boleh berpikir, teman-teman, supaya ada saat mikir, benar-benarnya terpulang kepada saudara-saudara, kepada teman-teman, untuk memikirkan secara singkat, atau secara lambat, atau secara berulang kita baca situs yang tersebut. Hukuman Anda sangat berarti, silakan klik-klik tombol subscribe, agar pada waktu kami upload buku baru dapat informasi tanda like. Dan bila ingin berbagi, silakan. sebaiknya berbagi. Itu amal ibadah. Ya, kita harus berada pahala, kalau tidak pernah melakukan, share kepada teman-teman yang lain, yang belum tahu khususnya. Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di channel berikutnya.